Dan seperti apa pemirsa kondisi terkini wilayah terdampak banjir lahar dingin di Sumatera Barat dan bagaimana pula kondisi pengungsi? Kita akan tersambung ya dengan Amf Rezer, kontributor Metro TV di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat pagi Amf Rezer. Selamat pagi Anggi. Baik, terakhir kita berbicara adalah angka di 37 ya untuk yang korban meninggal dunia. Pagi hari ini, berapa sebenarnya perkembangan data dari sana? Kemudian selamat tadi malam setelah operasi dihentikan, kemudian paginya akan dilanjutkan. Apa yang sudah terjadi di sana, Amf Rezer? Ya, untuk jumlah data korban itu ada peningkatan dari 37 kemarin sampai malam tadi atau dini hari ini sudah menjadi 41 atau 42 korban yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Nah, penimbahan korban itu terjadi misal di Kabupaten Agam, setelah 20 korban yang ditemukan meninggal dunia dan proses pencarian masih dilakukan terhadap 3 korban lagi. Di Kabupaten Agam itu kemarin dilaporkan 7 atau 9 oleh Basarnas. Nah, malam tadi didata kembali menjadi 12 orang yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 14 orang lagi masih dalam proses pencarian. Sementara 1 di Padang Panjang dan 8 di Padang Periaman tidak ada penambahan jumlah korban. Nah, jadi total jumlah korban saat ini di Kabupaten di Sumatera Barat, impas dari banjir lahar ini sudah mencapai 41 orang jiwa dan 17 masih dalam proses pencarian. Anggi. Frazer, bagaimana dengan proses evakuasi dan pencarian korban lanjutan ini? Seperti apa tim yang dikerahkan di sana? Ya, pagi ini seperti bagaimana bisa kita lihat, sejumlah serilawan dari TNI, Polri, dan BPBD, serta KSB, Kompensiaga Bencana, telah menyiapkan diri untuk melakukan proses pencarian terhadap korban yang masih hilang. Selain melakukan pencarian, tim gabungan ini juga akan melakukan pembersihan terhadap fasilitas umum yang kebetulan rusak atau kotor oleh bangunan atau banjir lahar tersebut. Nah, ini kondisi para tim relawan yang sudah bersiap-siap untuk membagi. Nah, selain bekerja secara manual, tim ini juga memiliki sudah standby 3 unit alat berat. Ini akan digunakan untuk membersih batu-batu dan kayu-kayu yang sangat besar sekali yang terdapat di sepanjang jalan di Bukit Batabuah ini. Inilah. Baik, Frazer kami akan terus memantau perkembangan situasi dari sana dan untuk sementara terima kasih atas laporan Anda di pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.